Intro Ganggu banget gak sih nih suara Jadi di sebelah rumahku sih Agak di berapa ratus meter dari rumahku Itu ada kayak kantor RW gitu Dan disini lagi ada penilaian Untuk PKK nya Jadi kayak mereka bikin acara gitu Dan itu ada kedengeran suara lagu-lagu Campur Sari Jawa gitu So bener-bener temen-temen semua gak keganggu ya Oke jadi kembali ke topik Di video kali ini aku mau ngebahas Mengenai produk perawatan kaki Nah aku dibilang sebelumnya di postingan aku Bahwa kaki aku tuh Cenderung kering ya dan kadang pecah-pecah So aku cari perawatan kaki Yang lokal aja gitu Ya sekali lagi karena memang budgetnya mama kan ya gitu Kita masih mikirin untuk kebutuhan-kebutuhan lain So jadi aku Kalau bisa dapet produk lokal yang bagus Kenapa harus cari yang mahal gitu So jadi kemarin aku coba Sekalian untuk review Jadi aku compare antara Karena untuk krim kaki Dan dengan yang Azalea Aku Azalea aku beli dua Karena memang problem aku itu Kakinya kurang terhidrasi Dan memang ada pecah-pecahnya Jadi memang ini dua ini Yang ini untuk kaki yang krek Dan dia untuk kaki yang kayak rusak gitu Kayak pecah-pecah kering gitu lah Kelupas-kelupas gitu Kalau yang ini untuk menghidrasi Dan dua-duanya ini produknya memang produk halal ya Karena dilihat dari packaging aja udah jelas Ini pakai kerudung Terus aku langsung aja mulai dari produk perawatan kakinya Sebenernya aku ada beberapa produk yang mau aku review Jadi aku betalin gitu di video kali ini Tapi yang pertama aku bahas kali ini Kana dulu sama si Azalea food cream ini Kita mulai dulu dari kananya Nah, kana ini produknya mudah dicari Dia harganya murah Dan sudah ada level halalnya Sudah halal disini Terus kemudian dia kerjanya juga cepat Kalau menurut aku Dan harganya juga murah Terus Kalau dari sisi kelemahannya Menurut aku ya ini produk Awas sih Baunya ya Secara aroma Aromanya gak banget Sumpah ini aromanya gak banget Aku agak-agak Agak gak kuat sama Sama aromanya Kayak ada balsamnya Beneran ya pokoknya Aku gak suka sama aromanya Terus Dia secara tekstur Walaupun dia kerjanya cepat ya Menurut aku secara tekstur dia Agak lama nyerapnya Dan dia agak lengket sedikit Gitu Yang mungkin buat teman-teman yang gak terlalu Keganggu sama aroma Seperti aku Ya mungkin bisa pakai produk ini Karena produk ini sebenarnya juga Kalau untuk Hasil kerjanya ya Dia cukup cepat Kalau menurut aku Dan itu ada perubahannya Di kaki aku Jadi di sebelah kaki kiri Aku pakai Karena sebelah kanan aku pakai Si Azalea ini Untuk kana itu ada kana krim lembut Dan kana white gitu deh Pokoknya jadi ada dua Dua varian Tapi aku pilih yang kana krim lembut ini Karena aku pengen Kulit aku di bagian kaki itu yang kasar Itu bisa dilembutkan gitu Dan menurut aku juga hasilnya Lumayan gitu Lumayan cepat gitu Terus kita beralih ke Azalea Azalea Intensive ini ada dua Karena aku pengen Selain kulitnya lembut Juga dia terhidrasi gitu Dan dia terproteksi Jadi ada dua ini Menurut aku Ini banyak terus menurut aku Karena dia Wanginya lebih lembut dan enak Menurut aku aroma itu penting Karena kan Dia itu kayak ngebangkitin Mood kita gitu Dan Ini Sedikit aja bisa rata gitu Dan dia nggak dipakai Cuma di kaki doang Karena tadi kan cuma bisa dipakai Di Apa sih telapak kaki aja gitu Kalau ini tuh bisa di siku-siku Siku-siku yang Kering-kering gitu Bisa dipakai Dan dia wanginya enak banget Dan ini produk juga halal Tapi sayangnya Kelemahannya menurut aku Produk ini Agak susah dicari sih Menurut aku Tapi Kalian Kalau memang tertarik Untuk coba produk ini Kalian bisa cari di Shopee Juga sudah ada Jadi emang Ini tuh kayak dijualnya itu Cuma di Departemen store Atau Konter tertentu aja Yang memang Sudah konter besarnya gitu Nah Kalau untuk kalian cari di online Kalian bisa cek Shopee Atau mungkin marketplace yang lainnya Ini produknya Sudah ada kok yang jual Nah kalau dari hasilnya Menurut aku Hasilnya memang tidak secepat sih Karena tadi Karena mungkin disini Setelah aku baca Dia menggunakan bahan-bahan alami Dan biasanya bahan-bahan alami itu Memang tidak memberikan hasil yang langsung signifikan Jadi memang kayak ada prosesnya dulu gitu Dan buat aku Aku lebih suka Jenis produk yang seperti ini Karena memang dia slowly Tapi Meyakinkan gitu Hasilnya Nah buat temen-temen yang punya problem Kayak aku Misalnya kulit kakinya kering Atau pecah-pecah Atau mungkin terkelupas Kalian bisa coba produk ini Ini Azalea Intensive Skin White Itu ada hidrogel Sama ada yang Skin White Cream Ini fungsinya Dua-duanya berbeda Gitu Kalau kalian pengen efek Yang Pelan-pelan Tapi hasilnya pasti Kalian bisa coba yang ini Tapi kalau kalian memang Tahan dengan Aroma yang menyengat Kalian bisa coba yang kananya gitu Tapi for me ya Kalau aku sih Aku lebih cenderung ke Produk yang ini Yang Azalea ini Nah selain produk perawatan kaki tadi Juga aku nyobain produk Kayak semacam minyak zaitun gitu Kebetulan aku memang dari lama Penggemar banget Minyak-minyak zaitun Kayak Punyanya Herboris Produk-produk Herboris Kayak Zaitun Official Wash Apa-apa gitu Aku Pernah coba Dan sampai sekarang Kalau untuk lulurnya Aku juga pake Yang kayak gini Tapi biasanya Kalau untuk lulurnya kan Aku sebelumnya pake Kayak minyak zaitun dulu Nah kebetulan Minyak zaitun aku Yang biasanya Aku pake adalah Herboris kayak gini Dan juga Ada Mustika Ratu Tergantung Aku lagi pengen Yang mana aja gitu Nah Kan aku ngeliat Produk Azalea ini Juga punya Minyak zaitun Aku akhirnya juga coba Zaitun Azalea ini So jadi Aku sekalian Mau betelin Dari ketiga produk Zaitun ini gitu Nah yang pertama Herboris Herboris ini Aku produk ini Udah pake lama banget Bahkan sampai lulurnya Sampai facial washnya Aku pake Dan dia sudah ada Label halalnya Kalau mengenai Hasilnya juga Aku sudah tidak Meragukan lagi Kalau untuk Herboris Tapi memang Dia wangi banget sih Tetap suka sama wanginya Tapi dia wangi banget Dan memang dia agak sedikit Lama Meresapnya Kalau menurut aku ya Karena memang waktu itu Aku taunya Produk lokal itu Selain dari Mustika Ratu Dari Herboris Itu ada dari Sari Ayu Kalau gak salah ya Tapi yang aku pake itu Dua ini Sebelumnya Terus kemudian Aku nyusul Cobain yang Azalea Jadi aku bisa Membandingkan Antara Tiga produk ini Nah Dari kedua produk Yang Herboris Sama Mustika Ratu Ini dua-duanya Sama-sama halal Ada label halalnya Mustika Ratu ini Agak lebih cair sedikit Dua-duanya sama Kasiatnya Untuk Melembutkan Jadi dipake Biasanya untuk Masaj sebelum Kita lulur Sebenernya ada Tongolannya nih Tau kan Tongolan yang bulat itu Yang biasa Punyanya Mustika Ratu Produknya kan Ada bulatannya Tuh di atas Ini udah patah Nah untuk Kesamaan ya Dari dua produk ini Sama-sama Terdapat Kayak Bizi Bizi Kayak biji Zaitun Di dalamnya Yang Yang di Herboris ini Agak lebih gelap Keliatan ya Kalau yang ini tuh Kayak lebih terang Karena ada warna Coklatnya Kalau isinya Isinya Di Mustika Ratu ini Lebih banyak Karena ini 175 ml Dan Untuk Herboris itu 150 ml Jadi lebih banyak Yang Mustika Ratu Untuk Aromanya Kalau yang ini Herboris banget sih Yang Herboris ini Herboris banget Kalau Kalian pernah Coba produknya Herboris Pasti kalian tau Bau-bau Hasnya Aroma Aroma Hasnya Pasti kalian tau Kalau ini Kayak mawar gitu Wanginya tuh Kayak bunga-bungaan Khasnya Mustika Ratu Banget lah Pokoknya gitu Terus Di battle Sama yang Azalea ini Nah untuk Azalea-nya Aku punya dua Ini yang Zaitun Oil With Habatous Souda Oil Kalau yang ini Ada Rose Sheepnya Nah kenapa Aku pake yang Rose Sheep dulu Karena memang Aku suka Yang ada-ada Ingredient Rose Sheepnya Aku suka Aduh bisik banget sih Di luar itu Terus Yang ini ada Habatous Souda Karena aku tertarik Dengan Belakang ini Kan lagi Trend banget ya Macem-macem Obat dengan Habatous Souda Dan lain-lain Jadi aku mau coba Fasiatnya seperti apa sih Kalau di kulit Habatous Souda ini Untuk Azalea Zaitun Oil With Rose Sheepnya ini Menurut aku Wanginya enak Jadi Kelebihan produknya Azalea itu Menurut aku Dia Secara aroma Dia enak banget Menenangkan Menurut aku Agak lebih Encar dari dua Produk tadi Agak lebih Encer Kalau daya Resapnya sama Sama keduanya tadi Cuman secara aroma Dia lebih enak Jadi kayak Lebih menenangkan Kalau yang ini sih Aku belum Cium ya Buahnya kayak gimana Ini lebih Kayak gak ada Wanginya sih Aku lebih suka Yang ini sih Wanginya Lebih suka yang Rose Sheep ini Nah ketiga-tiganya Sebenernya ini Produk lokal Dan tiga-tiganya Sama bagus Kalau soal daya Resapnya sama Tapi Kalau aku disuruh Milih dari ketiga Produk ini Aku lebih milih Yang Azalea Walaupun dia agak Susah dicari ya Tapi sekarang udah ada sih Di online store Kayak di Shopee gitu Kalian bisa cek Di Shopee Atau di Tokopedia Mungkin Di marketplace Kayak gitu Kemarin sih aku Belinya di Shopee Dan Menurut aku Aroma itu penting Apalagi ketika Kita lagi Me time Me time itu Ya lulur Perawat Segala macam Perawatan perempuan Itulah Me time-nya perempuan Jadi memang harus Ditenjang dengan Aroma Yang bisa membangkitkan Mood kita Jadi menurut aku Aku dapat banget sih Dari Azalea ini Nah teman-teman Itu tadi Hasil dari Battle Setelah aku menggunakan Produk-produk Dari produk perawatan kaki Sampai dengan Produk minyak zaitun Buat teman-teman Yang sedang mencari Rekomendasi Untuk perawatan kaki Dan juga minyak zaitun Kalian bisa Tonton video ini Dan mudah-mudahan Video ini bisa membantu kalian Untuk menentukan Produk mana yang akan Kalian beli Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa like Dan subscribe Dan juga follow aku Di instagram Makeup by Sawitri Atau di Sawitri Murwani Dan jangan lupa Nyalakan tombol lonceng Yang di bawah ini Supaya kalian Tidak ketinggalan Video-video aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya